Pemain berdarah semarang di Eropa yang berhasrat bela timnas Indonesia. Mengenal profil Matthew Stunforden, salah satu pemain berdarah semarang di Liga Eropa yang bisa jadi opsi timnas Indonesia, layak dicoba. Jelang tampil pada babak kualifikasi Piala Asia 2023 bulan Juni mendatang, timnas Indonesia memang serius mematangkan skuad demi target nolus keputaran final. Salah satunya dengan merampungkan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan di Eropa yang bakal jadi tumpuan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia 2023 nanti. Teranyar, PSSI melalui anggota EXO, Hassani Abdulwani memastikan telah mengurus dokumen tiga pemain keturunan untuk dinaturalisasi yakni Saint-Pitaineme, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Dari ketiga pemain di atas, sosok Saint-Pitaineme jadi yang paling disorot belakangan ini. Pasalnya pemain klub Viking FK tersebut secara mendadak langsung menyatakan minat untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan berbeda dari dua nama calon naturalisasi sebelumnya, Mesil Gars dan Kevin Dix, yang batal akibat restu orang tua, Saint-Pitaineme dipastikan bisa memperkuat timnas lantaran sudah mengirim dokumen yang dibutuhkan. Saint-Pitaineme, pemain asal Belanda, sekarang bermain di klub Viking FK, Liga 1 Norwegia, ayahnya lahir di Semarang, tulisah Sani Abdulwani dalam keterangan di media sosialnya. PT. Nama sudah mengirim surat pernyataan bersedia bermain untuk timnas serta dokumen pendukung lainnya, Welcome to the World, Hassani menambahkan. Mendengar asal usulnya yang punya garis keturunan Semarang, sejatinya ada satu pemain keturunan selain Saint-Pitaineme yang juga berdarah Semarang di kompetisi Eropa musim ini dan mungkin bisa jadi opsi timnas Indonesia. Adalah Matteo Stenforden, back kelahiran Leiderdang, Belanda, yang musim ini jadi tumpuan lini pertahanan klub HNK Gorsia di kasta teratas Liga Kroasia. Kepala Indospot Jumulan Feyenoord, Rotterdam itu mengaku mempunyai darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Berbekal sisila tersebut, Matteo Stenforden pun tak ragu mengutarakan niat untuk membela timnas Indonesia dan membuat keluarganya di Indonesia bangga. Saya punya darah Indonesia yang berasal dari kakek saya, yang lahir di Semarang. Saya ingin membantu timnas dan membuat keluarga saya bangga, ucap Matteo Stenforden. Meski tim pelatih timnas Indonesia ataupun PSSI belum membahas namanya sebagai salah satu calon naturalisasi, namun jika melihat statistik permainan Matteo dalam beberapa mesin terakhir, mungkin pemain 29 tahun itu bisa jadi opsi buat squad Garuda. Statistik Matteo Stenforden Dilansir, laman Stenforden diketahui bahwa sepanjang 2021-2022, Matteo sudah tampil sebanyak 15 pertandingan dari 25 pekan dengan turian 1 asis. Pada pertandingan terakhir melawan NK Lokomotif pada Sabtu 26 Februari 2022 lalu, Matteo bahkan terpilih sebagai kapten tim, meski di akhir laga harus temui kekalahan 2-0 dari tuan rumah. Selain jadi tumpuan di Liga, Matteo Stenforden juga merupakan pilar utama HNK Gorsia dalam menjalani Piala Liga Kroasia. Tercatat dari tiga pertandingan yang dijalani HNK Gorsia di Piala Liga, Matteo Stenforden selalu jadi starter dan membantu tim lolos ke babak semifinal. Sementara di level tim nas, Matteo Stenforden pernah membela Belanda U19 dalam tujuh pertandingan dan sempat satu tim dengan ex-Manchester United, Mimpi Depay. Selama tujuh laga membela Belanda U19, Matteo Stenforden sukses menjatatkan plinsip sebanyak lima kali. Terima kasih telah menonton!